Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengirim Amicius Curiae disertai tulisan tangan bertinta merah terkait sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Surat tersebut diserahkan MK melalui Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Lantas inilah isi tulisan tangan bertinta merah dari Megawati untuk MK. Diktwip dari Tribunews.com, isi Amicius Curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati. Hasto mengatakan Megawati menutup Amicius Curiae itu dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Bukan tanpa alasan, Hasto menyebut tinda merah itu sebagai simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Sekjen PDIP ini menyinggung perjuangan Kartini yang menjadi simbol emansipasi wanita. Dalam tulisan tangan itu, Megawati mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa terkait ketukan palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Ketum PDIP ini mengutip pernyataan Ibu Kartini, habis gelap terbitlah terang. Megawati berharap fajar demokrasi yang telah diperjuangkan sejak dahulu timbul kembali dan terus diingat oleh generasi bangsa Indonesia. Amicius Curiae itu diterima langsung oleh perwakilan MK, Immanuel Hutasoid. Immanuel memastikan, Amicius Curiae dari Megawati akan diserahkan langsung kepada Ketua MK, Suhartoyo. Sebagai informasi, Amicius Curiae memiliki arti sahabat pengadilan. Amicius Curiae diartikan sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara sehingga memberikan pendapat hukum kepada pengadilan. Pengadilan bebas memutuskan apakah mereka akan mempertimbangkan suatu Amicius Brief atau tidak. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!